Ayo makan lagi, biar cepat besar dan harga jualnya semakin tinggi. Nah, selain kasih makan kodok ini, Pak, dikasih makan udang juga, Pak. Hanya dua jenis itu, Pak? Enggak, bisa tambah cangkrik, bisa. Cangkrik bisa juga, ya? Bisa, bisa. Untuk jenis makan ini ada efek tersendiri untuk ikan aromar superlite-nya, Pak? Ada, jadi kalau kita kasih makan kodok, kodok itu kan memiliki daging. Dia lebih cepat untuk pertumbuhan, badannya jadi lebih cepat besar, lebih kemuk. Tapi kalau dikasih kodok terus aja, dia bosan juga, kayak orang gitu. Makan nasi aja bosan aja. Oh, sama kayak manusia berarti ya? Ya, kasih variasi, kasih ada udang, ada cangkrik. Ya, ini ikan indukan. Ikan arowana indukan memiliki panjang melebihi lebar bahu manusia dewasa, sebesar 60 hingga 80 cm. Setiap ikan arowana superlite ini diidentifikasi lewat mikrochip yang dipasangkan ke dalam tubuh mereka. Arowana yang akan dipasangi mikrochip biasanya dipius dulu. Nah, ini adalah mikrochip yang nantinya jadi identitas ikan arowana superlite ini. Ini sebelum dilepas ke pasar, dikasih identitas dulu. Wah, ada nomernya? Tuh, nomernya keluar identitasnya. Sesuai dengan sertifikatnya, Pak ya? Ya. Wah, iya, Pak. Kalau gitu kita suntikin ke arowana ya, Pak? Nah, jika sudah tidak berdaya, mikrochip disuntikan ke dalam tubuh arowana. Sebagai pengingat dan ciri khas penangkarannya, Pak Sriyadi memasangkan mikrochip di ruang sisi ketiga pada kepala bagian kiri ikan. Setelah diberi mikrochip, ikan arowana yang sudah dibeli ini lalu dikemas. Pemberian oksigen murni ini dapat memberikan cadangan oksigen 2x24 jam selama perjalanan. Wah, ini dikirim kemana nih, Pak? Mau kirim ke Cipete. Dari Cipete? Iya. Wah, ini dibanding pasar domestik, kalau pasar ekspor gimana, Pak? Sama saja loh kita, 50-50. Ekspor sama lokal sama saja. Wah, kalau gitu kita anterin, Pak. Oke. Untuk menekan resiko, seringkali konsumen meminta arwananya diantar langsung ke rumah. Para pembeli sekaligus bisa berkonsultasi langsung tentang arwananya. Saya pun diajak Pak Sriyadi untuk menemui seorang penggemar ikan arowana. Jadi kemarin tuh Bapak beli ikan arowana berapa banyak tuh, Pak? Saya dengan Pak Sriyadi ini saya beli dua ikan arowana. Jadi satu saya taruh di kantor, satu lagi saya taruh di rumah. Alasannya simpel sih, Mas. Siap ya, saya tuh lagi berduka sebetulnya waktu ketemu Pak Sriyadi. Jadi saya punya ikan yang arowana juga, super ride, yang separa dari 12 cm sampai 65 cm, mati, Mas. Meninggal karena sebab yang gak jelas. Dari sana berkabung seminggu, kemudian ketemu Pak Sriyadi datang ke kolamnya, saya putuskan di dua. Karena kebetulan juga memang kualitasnya, beliau ini punya kualitas ikan arowana yang bagus. Para penghobi yakin, ikan yang mereka pelihara bisa mendatangkan hoki dan aura positif. Kalau sudah jatuh hati, harga menjadi nomor dua bagi penghobi ikan arowana super ride ini. Lumayan, Mas. Investasinya tuh hanya dalam waktu 5 tahun, menjadi dari 5 juta menjadi 50 juta tuh emasannya gak seperti itu. Jadi itu alasan komersial. Kemudian alasan yang lainnya agak sedikit berbeda adalah, ikan ini dari segi Feng Shui, ilmu dari Cina, menyatakan bahwa ikan ini punya Feng Shui yang paling bagus untuk binatang. Kata orang-orang pinter, ini percaya gak percaya, pada saat jika kita mengalami serangan yang tidak kelihatan, ikan ini akan mencena duluan. Nah, Bapak kan dulunya bekerja apa ya? Iya. Terus keluar dan berarti bosan jadi pegawai ya Pak ya? Iya. Nah, untuk memulai usaha seperti ini, ada mungkin tips-tips untuk penonton Pak? Oh iya, tipsnya kalau usaha itu harus dimulai dengan apa? Ingat, kemudian dia hitung dulu, ya prospek usaha itu seperti apa, dalam 5 atau 10 tahun ke depan, gimana kalau kira-kira bisa mendukung ya baru dijalankan. Tentu aja setelah itu tekun dia harus laksanakan. Konsisten gitu, kalau dia ingin berhasil ya dia harus apa? Sesuai dengan rencana dia awal itu harus tekun. Terjun langsung juga mungkin Pak ya? Oh iya, untuk pertama harus terjun langsung. Untuk pertama. Terjun langsung juga mungkin Pak ya? Terjun langsung juga mungkin Pak ya? Tidak tahu macam mana yang sebenarnya bisa d leaks dengan kabin pada diri tadi. Terima kasih.